Bayangkan sebuah pabrik motor yang begitu besar hingga tampak seperti sebuah kota kecil. Inilah pusat produksi utama Harley Davidson di York, Pennsylvania. Di sini, satu motor baru lahir setiap 2 menit. Tetapi untuk membuat setiap unit benar-benar siap, dibutuhkan 25 jam kerja. Dari baja mentah hingga menjadi sepeda motor yang sepenuhnya selesai. Sekarang, mari kita melihat langkah demi langkah bagaimana sebuah Harley Davidson dibuat. Sebelum sebuah Harley menerima mesin, cat, atau roda, semuanya dimulai dengan cara sederhana. Dari lembaran logam datar. Di area pengepresan inilah, lembaran-lembaran ini berubah menjadi bagian pertama yang ikonik dari sepeda motor. Dalam bagian pabrik ini, mesin-mesin pres hidraulik raksasa bekerja dengan kekuatan bertonton. Mesin-mesin besar ini menempati ruangan penuh dan setiap hentakannya membentuk baja mentah menjadi lengkungan sempurna. Lengkunan yang menciptakan tampilan klasik Harley Davidson. Disinilah lahir spadbor, tangki bahan bakar, dan fairing. Tidak ada yang tercetak hanya dengan satu hentakan. Setiap bagian melewati serangkaian cetakan. Mulai dari pemotongan, pengepresan awal, hingga tahap penyempurnaan sebelum mencapai bentuk akhirnya. Setelah keluar dari proses pengepresan, spadbor, tangki, dan fairing berpindah ke area pengelasan dan finishing. Tempat mereka menerima penguatan, potongan akhir, dan penyesuaian agar pas sempurna dengan rangka. Setarang kita sampai pada salah satu momen paling penting dalam proses pembuatan. Lahirnya kerangka sebuah Harley. Di area pengelasan inilah jiwa dari sepeda motor mulai terbentuk. Robot raksasa bekerja dengan presisi milimeter, mengelas setiap bagian rangka, untuk memastikan keselarasan sempurna, kekuatan, dan daya tahan. Setelah struktur penting ini selesai, rangka dibawa ke ruang tunggu sebelum dicat. Sekarang kita memasuki tahap penting bagi tampilan visual Harley. Proses pengecatan spadbor, tangki, dan fairing. Di sinilah, setiap bagian mulai menerima identitas visual yang membuat Harley langsung dikenali. Bagian-bagian tersebut digantung di rel berjalan, yang terus bergerak melewati kabin pengecatan. Sistem otomatis ini memastikan tidak ada bagian yang saling menyentuh, sehingga terhindar dari goresan atau cacat. Di tahap ini, digunakan salah satu teknologi paling modern di industri, pengecatan powder coating elektrostatis. Setelah itu, bagian-bagian masuk ke oven pemanasan. Di dalamnya, serbuk cat meleleh dan berubah menjadi lapisan padat yang kuat dan halus sempurna. Kontak manusia langsung hampir tidak ada, kecuali pada bagian kustomisasi. Ini adalah perpaduan sempurna antara tradisi, teknologi, dan kualitas tepat seperti yang diharapkan dari Harley Davidson. Selanjutnya, kita memasuki area tempat jantung Harley dilahirkan, yaitu proses pembuatan mesin. Setelah setiap komponen selesai melalui proses pemesinan dan persiapan, bagian-bagian mesin menerima perlindungan akhirnya. Blok mesin, kepala silinder, dan cover mengikuti jalur otomatis, memasuki salah satu area paling maju secara teknologi yang paling baik. Saat bagian-bagian masuk ke jalur, lengan robot mulai bekerja dengan gerakan cepat dan tersinkronisasi sempurna. Setiap robot menerapkan lapisan cat dengan ketebalan presisi, menutupi setiap sudut dan lubang dengan akurasi yang mustahil dilakukan secara manual. Cap ini diformulasikan untuk tahan terhadap suhu yang sangat tinggi, karena saat mesin menyala, suhu dapat mencapai ratusan derajat. Ketika berbicara tentang teknologi dalam pabrik motor, Harley Davidson adalah contoh nyata bagaimana otomatisasi canggih bisa berjalan berdampingan dengan keahlian manusia. Di berbagai area produksi, robot mengerjakan tugas yang membutuhkan presisi mutlak, termasuk bagian perakitan mesin. Mereka memasang crankcase, mengangkat kepala silinder, dan melakukan proses repetitif dengan akurasi yang manusia tidak bisa pertahankan secara konsisten. Namun, meski teknologi begitu dominan, masih ada sesuatu yang tidak dapat ditiru robot. Ketelitian dan Perhatian Manusia Saat mesin selesai dirakit, setiap unit menjalani serangkaian pengujian, penyesawaian halus, dan verifikasi elektronik untuk memastikan semuanya sesuai dengan standar ketat perusahaan. Setelah itu, mesin-mesin dikirim ke gudang besar di dalam pabrik, menunggu untuk dipasang kerangka. Masing-masing diberi label, termasuk nomor seri, model, dan konfigurasi, untuk mencegah kesalahan apapun di jalur perakitan. Setiap motor menerima mesin yang tepat sesuai desainnya. Tiba-tiba saat paling ditunggu, perakitan akhir. Proses dimulai dengan kedatangan rangka, tulang punggung motor. Kemudian mesin yang telah diuji, dipasang dengan presisi. Mulai dari sana, setiap komponen dipasang dalam urutan yang tepat. Suspensi, roda, sistem kelistrikan, setang, rem, tangki, kenalpot. Semuanya dirakit lapis demi lapis, seperti menyusun puzzle mekanik raksasa. Setiap tahap dirancang untuk menghindari kesalahan dan menjaga alur kerja tetap lancar. Bagian-bagian datang pada waktu yang tepat dan posisi yang benar. Sementara teknisi bekerja layaknya tim yang tersinkronisasi sempurna. Di setiap stasiun, terdapat pemimpin yang bertanggung jawab atas ritme, kualitas, dan keamanan. Dengan setiap langkah, struktur logam itu mulai berubah. Dengan motor yang telah sepenuhnya dirakit, tiba saat krusial. Pengujian di dinamometer Di sini, mesin Harley diuji hingga batasnya. Para teknisi memacu motor seolah berada di jalan raya, mengevaluasi respons throttle, dan memantau setiap getaran yang tidak normal. Hanya setelah lulus dari pemujian ketat inilah, motor menerima stempel persetujuan. Terima kasih telah menonton!